Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah ketemu lagi dengan pelajaran sejarah Indonesia Hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar sejarah Sebelum kita masuki materi yang lebih lanjut Kalian tahu apa yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sejaratun Yang berarti pohon Bentuk pohon kemudian dihubungkan dengan skema dari sisilah keluarga raja Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history History berasal dari bahasa Yunani yaitu historia Yang berarti informasi atau pencarian Menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya Dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan setelah sebab dan akibatnya Dalam sejarah terdapat 3 unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Yaitu yang pertama manusia, kedua ruang, dan ketiga waktu Unsur sejarah yang paling utama adalah manusia Sejarah selalu berkaitan dengan manusia Karena manusia adalah pelaku dan objek utama dalam kejadian bersejarah Yang kedua ruang, tempat kejadian suatu bersejarah disebut ruang Ruang memiliki peran yang sangat penting Karena suatu peristiwa pasti terdapat tempat terjadinya peristiwa itu Yang ketiga waktu Waktu memiliki peran yang penting dalam unsur sejarah Karena dengan waktu kita dapat mengetahui kapan suatu peristiwa sejarah terjadi Dalam mempelajari sejarah, kita harus berpikir kronologis Artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa Cara berpikir sinkroni dalam pelajari sejarah yaitu Mengenalisa sesuatu pada saat tertentu Tidak menjelaskan suatu peristiwa dari awal hingga akhir Hanya pada intinya saja Sedangkan cara berpikir diakronik dalam pelajari sejarah yaitu Mengenalisa atau menelusuri suatu peristiwa dari awal kejadian hingga akhir Dalam belajar sejarah, rangkaan peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan Hidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau sekarang dan masa akan datang Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala setelah kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan Periode sasi dalam sejarah dibagi menjadi dua yaitu Satu, zaman prasejarah Yang kedua, zaman sejarah Zaman prasejarah yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan Zaman ini dimulai adanya manusia hingga ditemukannya peninggalan-peninggalan tertulis Zaman sejarah yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan Bapakan ini dimulai sejak manusia sudah mengenal tulisan hingga saat ini Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh